Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal musalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Beserta sahabat dan keluarganya Mudah-mudahan kita sekalian kelak di kemudian hari mendapat syafaat darinya Amin ya Rabbil Alamin Saudara-saudaraku seperguruan Pada hari ini Tepatnya Tanggal 21 Juni Tahun 2021 28 Tahun yang lalu Ayah Anda Guru Besar Perguruan Pencapsilat Nur Rahmat Yaitu Bapak Sudirman Maku Mendirikan Perguruan Pencapsilat Nur Rahmat Indonesia di Makassar Yang ketika itu Perguruan masih bersifat kekeluargaan Belum memiliki cabang-cabang perguruan di tempat lain Di kabupaten-kabupaten lain Dan di provinsi-provinsi lain di Indonesia Seirin dengan Semakin bertambahnya anggota Semakin bertambahnya jumlah anggota oleh Ayah Anda Guru Besar Meminta kepada anggota Untuk membentuk pengurus Pada waktu itu Yang Dipimpin oleh Saudara kita Almarhum Dottrandes Tani Tammak Namun Sebelumnya saya ingin mengajak Kepada saudara-saudaraku sekalian Untuk mengirimkan Pahala Al-Fatiha Kepada Saudara kita Almarhum Dottrandes Tani Tammak Ketua Umum Pertama Perguruan Pencah Silat Nur Rahmat Indonesia Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakana Kuluwa Iyakana Suta'in Ihdinas Siratul Mustafim Siratul Lazina Anhamta Alayhim Wa'idil Makdubi Alayhim Al-Fatiha Amin Semoga Beliau Di alam sana Senantiasa Alam kuburnya Diterangi Dan diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saudara-saudaraku Seberguruan Se-Indonesia Pada tahun 2016 Kita melaksanakan Muktamar ke-6 Yang pada waktu itu Dihadiri oleh 14 cabang Jadi sejak berdirinya Perguruan ini Sampai tahun 2016 Perguruan Pencasilat Pencasilat Nur Rahmat Indonesia Hanya memiliki 14 cabang Dengan Hitungan Perjalanan Perguruan Selama 23 tahun Namun setelah Muktamar Saya selaku Petua Umum Memberikan ruang Kepada teman-teman Untuk Mengembangkan Perguruan ini Dari cabang-cabang Terdekat Cabang-cabang Perguruan Di seluruh Indonesia Menduduki Satu wilayah kabupaten Sekalipun Ada beberapa cabang Yang tidak Berkedudukan Di Ibu kota kabupaten Tetapi Tetap Juga Ketika dia berada Di dalam Satu wilayah kabupaten Kota Kita Tetapkan Sebagai cabang Perguruan Pencasilat Nur Rahmat Indonesia Sedara-sedaraku Seperduan Yang sama-sama Saya banggakan Sejak tahun Ketika kami mendapat Amanah Sebagai ketua umum Sampai pada hari ini Kami hanya Kami hanya memfasilitasi Teman-teman Yang ingin Yang ingin Mengembangkan Mengembangkan perguruan ini Pada cabang Cabang-cabang yang Kemungkinannya Berpeluang Mereka Untuk kembangkan Bahkan Ada saudara-saudara kita Yang mengembangkan Perguruan ini Sampai Keluar dari wilayah Provinsinya sendiri Salah satu Di antaranya Adalah Saudara kita Bapak Insinyur Ahmad Di Sulawesi Tenggara Yang Mengembangkan Perguruan ini Sampai Ke Kabupaten Buluk Kumba Dan Kabupaten Sidrat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Demikian juga Teman kita Teman-teman kita Yang ada Di tempat Lain Seperti Yang ada Di Kalimantan Utara Bahkan Ada yang Membantu Pengembangan Perguruan Sampai Ke Wilayah Kalimantan Timur Saudara-saudara Saya Yang sama-sama Saya Banggakan Tentu Ini bukan Prestasi Dari Pengurus Yang ada Sekarang Ini Tetapi Semua itu Berkat Bantuan Teman-teman Yang ada Di seluruh Indonesia Sehingga Dalam Tujuh tahun Terakhir Sejak Tahun 2016 Sampai Pada Hari ini Perguruan Perguruan kita Bertambah Lagi Sebanyak 15 cabang Dalam Waktu Tujuh tahun Saja Sehingga Perguruan kita Dari tahun Dari tahun 1993 Sampai Tahun 2021 Perguruan Pencacilat Nur Rahmat Indonesia Telah memiliki Cabang Sebanyak 29 Yang Menyebar Pada Tujuh Provinsi Di Indonesia Beberapa Waktu Lalu Saudara-saudara Kita Yang dibone Bahkan Mengembangkan Perguruan Ini Sampai Ke Wilayah Sulawesi Barat Dan Beberapa Waktu Lalu Alhamdulillah Kami Secara Online Telah Meresmikan Cabang Baru Di Provinsi Sulawesi Barat Yaitu Kabupaten Mbak Jini Sehingga Perguruan Pencacilat Nur Rahmat Indonesia Sekarang Berada Di Indonesia Yaitu Yang Pertama Provinsi Sulawesi Selatan Yang Kedua Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Ketiga Provinsi Sulawesi Barat Yang Ke Empat Provinsi Kalimantan Timur Yang Kelima Provinsi Kalimantan Selatan Yang Ke Enam Provinsi Kalimantan Utara Dan Yang Terjauh Saudara Kita Berada Di Provinsi Papua Barat Saudara-saudara Saya Seperguruan Marilah Kita Bersama-sama Menjaga Nama Baik Perguruan Ini Sebagaimana Ayah Anda Guru Besar Senantiasa Mengingatkan Kepada Kita Agar Kita Bersama-sama Menjaga Dan Memelihara Harkat Dan Martabat Perguruan Ini Demikian Dirgahayu Perguruan Ku Wabilahi Topik Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Boleh Bersama since the Baik Terima kasih.